Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dimas Ageng Untuk saya sendiri adalah owner dari Karisma Farm Temanggung Jadi profesi saya sekarang baru melanjutkan kuliah Masih dalam studi kuliah lalu nyambik di peternakan ngurus Karisma Farm ini Untuk Karisma Farm ini beralama di Jalan Kaloran Kandangan Desa Kemiri, Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Jadi saya dulunya awal-awal, jadi kan basic kuliah saya kan berbeda dengan pertenakan ya Jadi basic kuliah saya itu di manajemen Awal-awal saya tidak suka, berarti pertama peternakan itu saya tidak suka Tetapi waktu itu zaman Covid Saya bingung mau dari pekerjaan sambian apa Biar tidak menganggur itu awalnya Nah itu waktu itu saya coba ikut bantung-bantung Ngurus-ngurus peternakan ini Jadi sebelumnya kan Bapak sudah melakoni ini dulu sebelum saya Tapi segmennya berbeda Jadi dulu cuma segmen buat itulah dajah Belum sampai ke segmen yang saya tekuni sekarang Segmen pengemukan dan segmen pembesaran sapi besar Tentunya karena kalau yang dinamakan dari peternakan pasti profit-oriented ya Kalau dilihat dari profitnya memang sapi dan domba itu lebih menguntungkan daripada mungkin yang saya dalami lebih dari yang lain juga Mungkin karena basic dari kakek saya, kakek bu saya kan sudah peternak, sudah pelihara sapi dan domba gitu Jadinya mungkin sudah mendaging di saya sendiri gitu Kalau itu awalnya pasti karena dulu saya ada kesadaran kalau usaha peternakan apa bisnis, peternakan kok cuma buat pangsa idulah dajah Kayaknya bakal tergerus sama usaha sejenis yang lain yang sudah berkembang gitu Tergerus sama zaman lah gitu namanya Jadi dulu awalnya saya mulai menekuni pengemukan Jadi dulu saya mencoba pelihara 4 ekor sapi 4 ekor sapi itu saya coba buat riset buat pengemukan saya Alhamdulillah dari 4 ekor itu bisa dikatakan berhasil Jadi dulu saya sebenarnya belum dipercaya Karena memang usaha pengemukan itu butuh uang yang cukup banyak untuk pengemukan sapi Agar bisa mencapai sesuai targetnya itu butuh uang yang cukup banyak Jadi kayak sama orang tua ya Dulu waktu jadi pemodalnya itu Kayak masih di ini masih diragukan lah kok Kok apa yang biasa-biasa aja gitu Ga usah banyak mengeluarkan duit gitu lah intinya Karena memang pelihara sapi kayak gini Saya tidak putus asa waktu itu Saya tidak gampang menyerah Nah akhirnya saya bisa membuktikan dengan harga yang sekian Harga beli yang sekian Bisa mencapai harga jual yang sesuai dengan ekspetasi sesuai dengan angan-angan Kalau ngomongin juga ya pasti Ya beberapa kali sapi mati gitu ke tahun ini Alhamdulillah cuma tidak ikor yang mati Kalau tahun kemarin kena pas waktu PMK itu juga banyak yang mati ya Karena dukalinya itu kalau sukanya ya Bisa apa ya Bisa jual sapi sesuai dengan angan-angan Sapinya bisa laku Terus sapinya bisa sehat Pembelinya juga Puas dengan layanan yang kami berikan itu Sukanya tuh disitu Terus sapinya mungkin Kalau besok sapinya Bisa berprestasi gitu Mungkin bisa Itu sukanya gitu Ya Kalau motivasi dari saya sih Yang penting Jangan putus asa ya Jangan putus asa ya Jangan putus asa atas Apa yang Kamu Kalian ingin Try lah Jangan putus asa Jangan gampang menyerah Konsisten itu Memang konsisten itu berat sekali Ketika Contohnya Kayak dulu waktu Saya awal-awal merintis penggumukan Jam 2 malam Jam 1 malam itu Saya masih di kandang Masih nyampur pakan Dan dan sebagainya Buat pakan yang besok pagi Dan juga saya masih nyampi kuliah Ya seperti itu Yang penting konsisten lah Jangan gampang menyerah Maksudnya kayak Mungkin Yang bakal Terbentur itu pasti mental ya Mental dari sana sini Ngomong gini 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 Seperti itu Tapi Yang penting jangan menyerah Pokoknya yakin terhadap Apa Yakin terhadap diri sendiri Tapi Harus berlandaskan sama Dasar ilmu yang cukup Karena Kalau nggak berdasarkan ilmu yang cukup Nanti Bisa sesat Atau salah jalan Ya Yang pertama Tentunya kandang ya Kandang itu Jadi Sebagaimana Kandang itu Jadi tempat yang Senyaman mungkin lah Buat sapi Misalnya Kayak kandangnya Perlu di Apa Dialaskan Buat Apa Cor itu Yang penting Lantainya itu Cor gitu Enggak Masih Masih Tanah gitu Cor terus Selalu dibersihkan Kandangnya Itu Karena sapi itu Kalau lantainya nggak Cor nanti Pertumbuhannya kurang Dan kukunya juga ini Cepat tumbuh Kukunya Jadi Kukunya tidak rapi Rapi yang pakai Cor gitu Terus Pertama kandang Yang kedua Kalau belum punya Ilmu yang cukup Mungkin harus Mencari mentor dulu Seperti Teman saya Kemarin juga Yang sekarang Udah jadi mitra Sama Karisma Farm juga Kemarin sempat Awalnya Salah beli Salah beli sapi Yang Akhirnya juga Yang satu Hidukannya mati Tapi yang Alhamdulillah yang kemarin Yang Perjantannya saya ambil Buat ini Yang pertama Mitra itu Sama mentor Yang pertama Jangan salah pilih mentor itu Soalnya Mentor itu penting banget Saya beberapa kali Salah Pilih mentor Juga Akhirnya Banyak Ya mungkin ada keuntungan Tapi Banyak kerugian juga Yang Yang saya Yang saya Alami Soalnya mentor itu Jadi penentu keberhasilan juga Kadang ada mentor yang Orangnya Tidak ikhlas Dengan kita Cuma Raih keuntungan Keuntungan saja dari kita Ya itu Soalnya kan Memang Pertanakan Pertanakan sapi itu Tidak 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 Kalau makannya banyak Itu juga Belum tentu Belum tentu Sapinya bisa Besar Gitu Bisa cepat besar Kadang juga sapinya Malah jadi Rugi kita Meliharanya Gitu Kalau Kalau pakan Saya sudah Mulai ini Sudah mulai pakai Ramuhan Pasentrat sendiri Jadi saya meramuk Pasentrat sendiri Karena Saya Waktu Pertama kali Memang saya Meramuk Pasentrat sendiri Pertama kali Saya membuktikan bahwa Saya Insya Allah Bisa berhasil Dipengebukan gitu Kemudian kepada orang tua Waktu awal gitu Dan Setelah itu Kok Saya Sudah kehabisan waktu Kalau Misal kok Banyak Banyak Waktu buat Pakan sendiri Dan sebagainya Akhirnya saya mencoba Pakan pabrian Pakan pabrian Sapinya Tidak Bisa dikatakan Tidak Gemuk Dan Jadi Pakan pabrian itu Kalau Kita Kita ngambil pakan Dari pabrik Itu Semakin lama Kualitasnya Semakin meru Akhirnya Sapi-sapi saya Banyak yang kena problem Kayak gitu Ada yang sakit Dan sebagainya Nah Akhirnya saya Punya inisiatif Mencoba Meramuk pakan lagi Pakan sendiri Tapi Juga dibantu Sama temen-temen Yang Sudah halih di bidang Keternakan khususnya Buat ngeransum pakan Akhirnya Kemarin Saya coba labkan Di UGM Keluar 17% Pakannya Nah Terus Yang kedua Tadi Untuk Sapi yang sakit Kalau Sapi yang sakit Kalau yang Sakit Yang sampai parah Mungkin saya Belum Belum Bisa dikatakan Belum bisa berhasil Ya Soalnya banyak Sapi yang Udah Gak bisa ditangani Termasuk Penyakit yang kemarin Itu Mati itu Penyakit demam 3 hari Terus Makin SE Ngorok Itu Tiba-tiba Sapinya Gak ada Sapinya mati Yang kemarin Tiba ekor itu Problemnya di itu Masalahnya di itu Terus Yang kalau Sapi PMK Mungkin masih bisa ditangani Tapi cukup lama Karena itu Sapinya harus jadi kurus Gak mau makan Dan sebagainya Kalau Sapi-sapi gede Untuk kasus-kasus Penyakit Lebih sulit ditangani Memang Kelihara sapi gede Seperti ini Resikonya Lebih besar daripada Sapi-sapi ekonomis Atau sapi-sapi kecil itu Terus Kalau Penyakit yang Kami berhasil tangan itu Penyakit LSD kemarin Tapi memang Biayanya cukup mahal Jadi kami mendatangkan Dokter Dari UGM Itu Dokter Yuri Adi Mungkin Kalau sobat pertenakan yang Apa Tahu dengan nama itu Sudah gak asing dengan Dokter Yuri itu Nah itu Tapi itu Berhasil Desebutkan Oh Kalau pencegahan Penyakit Ada ini Ada security Use security kandangnya Jadi kalau Di kandang yang ini Ada SOP Kalau tamu yang tidak Berkepentingan Tidak boleh masuk Atau Kadang kan Kita gak tahu Kalau dari kandang mana Dari kandang mana Dari kandang mana itu Kadang bawa penyakit ke kandang kita Contohnya Jangan menyerah Bisa di perluas dulu Sejarinya Itu Terus Marketingnya Juga mungkin Bisa mulai Di Upkan lagi Bisa mulai Diluaskan lagi Itu Untuk Menghubungi saya Dimas Nanti bisa Bisa kontak Di nomor 081 328 132 878 Atau bisa Via Instagram Karismafarm Underscore Real Juga bisa Nanti Atau TikTok Karismafarm Temagung Juga bisa Nanti Untuk Teman-teman Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Youtube ID Pataknak